Yang mengawali sekitar Jabi pemirsa anggota Densus 88 anti-teror Pabies Polri secara diam-diam mendatangi dua organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Borob Jabi. Kedatangan anggota data supen khusus 88 anti-teror Pabies Polri tersebut terkait tugaan dua ASN di wilayah ini yang terafiliasi organisasi terlarang, Negara Islam Indonesia, Pompes Al-Zaitun, Indrabayu, Jawa Barat. Anggota data supen khusus 88 anti-teror Pabies Polri secara diam-diam mendatangi dua organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Borob Jabi. Diketahui kedua OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan Borob Jabi serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Borob Jabi. Kedatangan Densus 88 anti-teror tersebut terkait tugaan adanya dua orang aparatur sipel negara atau ASN yang terafiliasi sebagai anggota dari organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII, Panji Gumila Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indrabayu, Jawa Barat. Menurut Kepala Kantor Kes Bangpo dan Lin Bas Borob Jabi Kemas Ismail Azim mengatakan dirinya membenarkan kedatangan sejumlah anggota Densus 88 anti-teror di dua kantor dinas tersebut. Selain itu, Kemas juga menjelaskan bahwa kedua ASN tersebut juga berkakui mempunyai adag yang belajar di Pond Pes Al-Zaitun, Pimpinan Panji Gumila. Namun anak tersebut kini telah tabat dan hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi, dua ASN ini, kami selaku Kes Bangpo mendapatkan data dari Densus 88, ada dua orang ASN yang terafiliasi organisasi terlarang. Bang, benar? Ya. ASN ini, satu dibawah dinas kesehatan, kemudian yang satunya lagi dibawah dinas PDK. Tugas dari Kes Bangpo utamanya adalah memastikan benar data ini ada di Kabupaten Morjambi. Setelah kami pastikan, kemudian koneksi dan dengan Densus 88, benar ada di ASN ini, ada di Kabupaten Morjambi. Setelah kami ada pembicaraan dengan salah satu ibu itu yang dapat kami ketemui, bahwa dia mengatakan bahwa anaknya ada yang pernah sekolah di Al-Zaito. Sudah selesai dan tamat, dan sekarang posisinya sedang mau melanjutkan ke tingkat kuliah. Terkait hal ini, Pemkap Morjambi selanjutnya segera melakukan pedalapan terhadap kedua ASN tersebut. Jika nantinya benar, keduanya masuk organisasi terlarang, maka langkah selanjutnya akan dibayat lagi untuk setia kepada NKRI. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporkan.